Hai 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 para makhluk hidup semua Dunia telah mengalami proses peradaban manusia yang silih berganti dan berubah sesuai dengan zamannya Tentu, proses tersebut meliputi perkembangan ideologi, kepercayaan hingga kultur dan budaya yang beragam Masing-masing melahirkan hari raya yang dilestarikan oleh manusia Nah, salah satu cara manusia merayakan hari-hari besar tersebut adalah melalui festival yang memiliki ciri khasnya masing-masing Namun, tahukah kamu, beberapa festival di dunia ini nyatanya terbilang cukup unik dan aneh Apa saja ya, yuk, simak sampai selesai video ini Pesta Nero Dalam sejarah kekaisaran Romawi, Nero dikenal sebagai sosok kaisar yang tidak pernah mengindahkan kesejahteraan masyarakat Tidak tanggung-tanggung, kaisar Nero mengharuskan setiap perempuan untuk diperawani oleh dirinya sebagai bentuk penghormatan Dari situlah, pesta Nero berkembang sebagai pesta erotis yang mengharuskan setiap rakyat Roma pada era tersebut untuk mengikuti pesta erotis Namun, setiap perempuan yang masih perawan hanya diperuntukkan bagi sang kaisar sebelum melalui proses pernikahan dan lainnya Festival Beltane Bangsa Viking merupakan suku bangsa yang berkembang di Skandinavia Dengan golongan masyarakat cenderung pekerja keras dan memiliki hubungan harmonis Namun, hubungan satu sama lain sayangnya melewati batas tertentu Dalam sebuah perayaan bernama Festival Beltane Suku bangsa Viking saat itu cenderung berkumpul dan membangun api unggun raksasa untuk memutarinya sambil menari-nari Kemudian pada puncak acara, para pemburu dapat memilih pasangannya untuk berhubungan intim di pinggir api unggun Festival Bacanalia Pada masa kejayaannya, Babylonia kuno memiliki sebuah tradisi yang dikenal dengan nama Pesta Bacanalia Pesta ini merupakan bagian dari peringatan dan penghormatan khusus kepada Dewa Tamus Yang dipercayai oleh segenap masyarakat Namun, siapa yang menyangka bahwa perayaan Pesta Bacanalia meliputi kegiatan saling berganti pasangan dan melakukan hubungan badan berjamaah Tidak tanggung-tanggung, setiap orang bebas memilih pasangan yang mereka inginkan tanpa batasan Festival Grewal Kamu pasti tidak asing lagi dengan negeri Nigeria yang berada di Afrika Barat Namun, apakah kamu cukup familiar dengan suku Wodabe asal negeri tersebut? Ia merupakan suku yang cukup tua dan dikenal dengan sering menyelenggarakan Festival Grewal Festival Grewal merupakan tradisi tahunan yang mengharuskan setiap pria menari di depan para perempuan dengan riasan dan kostum khusus Kemudian, perempuan yang tertarik akan secara otomatis menjadi istri mereka meskipun sudah menjadi istri orang lain Festival Pidakala War India dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan keragaman kultur dan budaya, sekaligus tradisi yang terbilang cukup unik Salah satunya adalah tradisi masyarakat dalam menyelenggarakan festival tahunan bernama Pidakala War atau Perang Pidakala Sesuai namanya, festival ini memang ditandai dengan aksi perang Namun, perang yang dimaksud adalah kegiatan saling melempari kotoran sapi, melansir dari unilat Cara tersebut diyakini sebagai tanda yang mampu membawa kemakmuran dan kesehatan Jadi, festival mana nih, yang paling membuatmu takjub? Kok bisa ya, beberapa golongan masyarakat pada era tersebut menyelenggarakan festival-festival itu? Atau justru, kamu memiliki pendapat lain? Terima kasih telah menonton!